Intro Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menegaskan prajurit TNI harus netral dalam pemilu 2024. Dia berharap pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono usai menghadiri kegiatan taktikal floor game untuk kesiapan latihan gabungan pada akhir Juli 2023. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengatakan bentuk nyata netralitas prajurit TNI dalam pemilu yaitu dengan menurunkan Baliho salah satu bakal calon presiden di Kabupaten Muara TW, Kalimantan Tengah. Dia menyebut pencepatan Baliho itu bentuk netralitas TNI dalam pemilu. Laksamana Yudho Margono sebelumnya buka suara soal pencepatan Baliho salah satu bakal calon presiden di Muara TW, Barito Utara, Kalimantan Tengah yang menjadi perbincangan. Yudho memantah narasi ada pemangsaan pencepatan dari kejadian tersebut. Terus dajaran bahkan mungkin rekan-rekan semua sudah melihat yang banner yang dipasang pada masing-masing semua untuk TNI tetap netral. Untuk TNI netral. Kuncinya adalah harus netral. Supaya pemilu undo-undo berjalan dengan aman dan lancar. Seperti diketahui, Baliho bakal calon presiden tersebut dipasang di lahan milik Kodim 1013 Muara TW. Karena faktor netralitas, Baliho tersebut diturunkan. Selamat menikmati.